Hai batifillah, ngomong-ngomong tentang iri. Apa sih artinya iri itu sebenarnya? Para ulama ketika mendefinisikan iri, mereka mengatakan iri itu tamanni zawalin ni'ma anil ghair yaitu keinginan keinginan apa? Keinginan hilangnya ni'mat dari orang lain menginginkan ni'mat itu hilang dari orang lain ini yang disebut iri dan hakikat iri ini menentang takdir Allah SWT tadi di surat Zuhruf yang kita baca ayat 32 bukankah Allah yang membagi? Bukan bos lu bukan bos kita kalau dikatakan, eh kenapa bos kok ngangkat Fulan ya? Kok Fulan yang lebih tinggi? Jabatannya dari aku, padahal masuknya bareng sama aku eh kenapa Fulan kok punya rumah? Padahal dia biasa-biasa aja kenapa Fulan motornya baru? Kenapa handphonenya baru? kenapa Fulan istrinya lebih cantik dari istriku? kenapa dan kenapa? sehingga muncul di hati keinginan agar ni'mat yang ada pada diri saudaranya pergi hilang ni'mat tersebut jadi intinya hasad ini adalah ya tidak rival dengan takdir Allah SWT selamat menikmati